Tiga tersangka yang merudah paksa wanita muda di depan sang kekasih di wilayah Lok Sumawe kini berhasil diamankan. Tersangka disebut kini telah ditahan di Mapolres Lok Sumawe. Tanya itu ketiganya disebut terancam hukuman cambuk maksimal hingga 175 kali. Di lansir serabinyus.com, Kapolres Lok Sumawe AKBP Eko Hartanto didampingi kasat reskrim AKP Yoga Panji Prasetyo dalam konferensi pers di Mapolres Lok Sumawe pada Senin 30 Agustus 2021 memberi penjelasan. Ketika tersangka diketahui yang berinisial DS 37 tahun sebagai seorang nelayan, S 25 tahun dan MFI 26 tahun. Ketiga pria Asalok Sumawe kini sudah ditahan di Mapolres Lok Sumawe. Namun ketiganya juga terancam hukuman cambuk maksimal sebanyak 175 kali. Pelaku juga terancam kena denda paling sedikit 1.250 gram amas murni dan maksimal 1.750 gram emas murni. Atau penjara paling singkat 125 bulan dan maksimal 175 bulan. Dari penangkapan pelaku, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 1 kemeja kuning polos, 1 celana legging hitam polos, 1 baju tank top abu-abu polos, berah hitam, 1 celana dalam korban, dan sebilah pisau. Dalam konferensi persnya, pihak kepolisian menyampaikan bahwa pelaku diamankan atas aduan dari korban yang merupakan seorang wanita berinisial A yang masih berusia 21 tahun. Dalam laporan itu, korban mengaku diperas dan diperkosa tiga pemuda di desa Uteun Bayi Lok Sumawe. Kejadian yang terjadi pada 23 Agustus 2021 lalu, kini telah diungkap. Ketika tersangka pun terjerat melanggar Pasal 46, Pasal 48 Kanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat Pasal 46. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!